hey what's up vips welcome back again with me cackels in here now today balik lagi bersama saya cackels tentunya di planet base episode keempat dan ya ini adalah tampilan dari kamera yang ada di sini ya dengan tarang aksesnya di sini kalian bisa nampilin atau tau yang di dalamnya itu seperti apa kalian bisa gerakin ya semuanya di sini oke so di episode kali ini gue akan masih meneruskan tentang seperti di episode sebelumnya yaitu untuk mendapatkan banyak orang dan sustain makanan tapi ada satu hal lagi yaitu gue pengen sustain untuk apa namanya sustain hal lain seperti bikin produksi banyak hal termasuk produksi apa namanya ini spare spare part spare part oke so gimana fokus gua nantinya so tetep stay tune di cackels jangan lupa tombol subscribe jangan lupa tombol follow ikan cackels join discordnya cackels dan jangan lupa kalau ingin donasi bisa donasi di sabar nantinya cackels so oke eh begini kemarin gua ngelimit spare gua itu 20 nah ini gua mau limit naikin limitnya jadi 25 karena gua kemarin tuh karena nggak banyak yang dilakuin ya jadinya cukup banyak dapat bioplastik ya dan ditambah lagi dengan banyaknya biologis akhirnya ya kita punya cukup banyak apa namanya makanan dan juga starch yang bisa kita bikin jadi bioplastik eh selain itu ini btw gua ini ya gua naikin speednya jadi dua kali disini gua mau bikin eh ini eh mana ya gua sampai robotic facility ya di sini robotic facility ini rencananya gua mau bikin sih eh tapi gua masih bingung untuk penempatannya dimana lagi lagi-lagi karena eh gua penempatannya tuh ini nggak sesuai yang gua mau sepeda layout awalnya tapi ya gua akan mikir-mikir lagi sih untuk episode kali ini ya gua kira-kira pasnya tempatin dimana nih untuk robotic facility eh selain itu eh di sini gua rencananya itu pengen beli satu robot lagi ya yaitu carrier bot nanti mungkin kalau gua udah punya uangnya dan eh tentunya bringing more people ya jangan lupa sih itu sih untuk datangin orang-orang lebih banyak orang lagi eh gua ini bikin supaya lab ini gua pengen agak turunin ke sini entah bisa disambung atau enggak cuma gua pengen ya untuk sedikit pindahin sih sebenernya sih tapi gua nggak pingin juga untuk pindahin sejauh itu sebenernya lalu eh gua jujur kayak masih-masih masih bingung sih untuk kira-kira yang cocok ini gimana lagi eh karena satu ini kurang kesini sih gua nggak pengen ngedeelit biodom gua jujur aja rugi bro kalau di delete eh so kayaknya ya kayaknya ya gua bakal eh sedikit nge-nge bikin ini disini kali ya mungkin kalau ini udah bener ini udah bener Hai cuman robotic facility ini bikin gua rada-rada bing mau ditaruh dimana nih eh kenapa kok gua pengen bikin robotic facility biar engineer kita ini enggak kerja double jadi mereka tuh kerjanya itu lebih ringan karena robotic facility ini eh otomatis memperkerjakan robot ya semacam robot itu untuk ngerjain tugasnya engineer untuk memperbaiki robot-robot itu tadi eh di sini sih gua rencananya mau bikin robotic facility-nya robot-robot itu agak-agak gede jadi mungkin gua disini bikin large ya large atau mediumnya enaknya ya large lah large oke gua bikin kayak gini sayangnya nggak bisa gua semakin kesini sayang banget sih mungkin bahagian yang ada di sini nanti bisa gua semakin kesini nantinya selain itu gua mau ngecek dulu charge sorry status gua eh status gua ini episode ketiga nih sebenernya 7731 tapi kita punya 7732 yang mana agak-agak lebih satu ya di worker biologi sama medik nah ini gua pingin dapetin guard juga so gue disini akan maksimalin guard eh nambah sedikit engineer dan ini cukup kayak gue targetin dua dua guards sih oke dan eh sementara itu gua di gua pengen nambah disini adalah mushroom pet sama mungkin kita kasih optria aja kali ya untuk sedikit nambah kapasitas oksigen kita dan relaxing para biologis kita lah disitu oke ini mulai bakal dibangun robotnya nah dalam perjalanan nice nah ini gua punya beberapa hal yang harus unworkshop sama semiconductor ya itu wajib dibikin karena kita bakal bangun kita bakal perlu semikonduktor untuk si robotik ini nantinya oke emm lalu 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 gua akan ngelimit untuk gun di sini ada gun ini gua akan limit lima oke dan disini gua perlu storage untuk gunnya gua harus pastiin itu sih jangan sampai lupa oke nice emm apalagi nih ya kita perlu ini factory oke gua aktifin deh prioritinya tapi gua nonaktifin untuk arport shopnya sementara karena gua gak terlalu mendukung gun saat ini ini dan kita dapat apa nih guard satu guard oke oh gua akan stop cukup satu guard aja udah cukup dan ini gua enable dan disini mana nih bot auto repair sama bot workshop auto repair ini perlu 2 apa namanya 2 semikonduktor so habis ini aja habis ini aja gak usah langsung oke next baik semikonduktornya belum gua limit ya gua akan limit semikonduktornya jadi 20 lalu di kabin gua akan bangun bed sisa gua gak tau ini cukup sampai berapa satu ya oke lah ternyata gak cukup ini gua pas pasin aja segitu ini gua matiin dulu karena belum perlu semikonduktor semikonduktor ya kita bikin lah oke let's see sebenernya kita perlu 4 engineers gua akan tetep aktifin deh untuk ini gua aktifin dulu aja nah setelah itu gua itu pingin banget bikin kantin lagi ya yang lebih large terutama kemungkinan gua akan bikin kantin disini ya cuman gua masih menunggu untuk produksi badannya karena memang belum selesai semua ya kita memang punya starch kita punya banyak hal disini cuman emang produksinya rada-rada seret gua gak tau ya cuman produksinya seret sih woi trading ship landed dan dia gak mau carrier botsing eee kita bisa trade no woi 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 sol-nya anjir gak gak worth it banget dan ini mau gua sambungin deh karena kayaknya jauh banget untuk kalau muter situ oke sementara itu dulu gua akan percepat lagi Oke, water kita aman Semiconductor, ya pasti aman sih Nah, kalau gini lebih cepat untuk indeng starch ke factory-nya Oh, let's see Satu, oke, nice Ini yang gue perlu Satu engineer, satu worker So, kita tutup Udah cukup segitu aja dulu Oke, atau mungkin next kita Ini gue aneh-aneh ya Gue pengen 100% di medic Gue akan bikin 5 medic 5 medic sekali Ini gue aneh-aneh aja sih sebenernya sih Cuman, kayaknya kita bakal butuh lebih banyak medic deh habis ini deh Jadi, ya gue putus untuk mengambil satu medic lagi habis ini Oke, ini 6, ini 7 Ini muat sekitar 612, ini 7 612, 23 lah Oke, 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 nice Untuk saat ini Ya, emang-emang belum gue perluin untuk robotik ini Jadi, gue simpan aja dulu Jadi, gue simpan aja dulu Dan mungkin gue akan lebih banyak memerlukan worker habis ini Karena kalau dipikir-pikir worker ini penting juga sih Gue pengen 10 worker sekaligus Oke, 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 nice Ini yang gue targetin 5 orang Sekaligus Anjir, gede banget gue sumpah Bikin medic langsung 5 Walaupun mereka bakal nganggur ya ujung-ujungnya Cuman, kita punya stok makanan yang bagus Kita punya stok yang bagus sih Untuk hal-hal itu Jadi, gue gak terlalu takut Mungkin yang gue takutin adalah Gue perlu workbench lagi Untuk saat ini Dan Gue Masih belum mau tipik ini Nanti dulu, nanti dulu sabar Gue perlu Carrier bot sih Ini konstruktor bot sama thriller bot Sejur, gue perlu carrier bot So, ini Bakal gue dismiss Gue akan belum sampai Ada carrier bot lah Untuk Iya Untuk producing ini lagi Gue perlu carrier bot banget Coba Oke Produksi non-stop Kedua mesin ini Soalnya kalo carrier botnya Cuman satu itu Aduh Dia udah Integrity nya juga Kurang banget pula Udah mulai Si carrier bot yang ini Ini masih ekselensi Parah sih Parah Oke, mari lihat aja Ke cara kerja mereka Tapi kayaknya Gue beneran Mau ngambil 10 worker Jadi Gue naikin sampe 100% Mau gak aja dapet sih Mau gak aja dapet worker sih Oke Ini yang terakhir 10 worker itu target terakhir Kita punya Dua guard Oke Kita punya dua guard sama Itu cukup sih Dua guard itu sebenernya udah cukup Worker nya ini yang Kita perlu lebih banyak Kan aktifin dulu deh Unroshock nya Karena gue masih Belperluin ini Tau kalo gak gitu Emang gue Maka Langsung aktifin aja deh Gue akan bikin Untuk repairing nya Disitu Oke Ada yang masih bangun Ada yang udah tidur Ada yang baru bangun tidur juga Dan Makanan kita Sebenernya stabil sih Makanan kita sebenernya stabil sih Cuman yang Bawa ini Memang agak Agak pelan Namanya Keliatannya kayak Gak stabil Padahal sih stabil aja Makanannya Berapa worker yang mereka bawa Nice Oke ini cukup Ini cukup 10 worker Nice Ini yang gue butuhin 10 worker Dan Ya Ini sebenernya Itu target gue ya Untuk Akhir Dari game ini Kita punya 29 29 kolonis Totalnya Dan Ini gue turun dulu speednya Sorry 29 kolonis Dengan 52 produksi oksigennya Jangan lupa Power gridnya Kita Naik turun sih Tapi Menurut gue ini Udah cukup Untuk Sampai Sini Si Game Cuman Gue akan Tetep Sampai Ini Selesai Oke Apakah kalian Bawa Carrier Bot Kolosal Ya Gue Dismiss dulu aja Ya Ini Kurang Satu Semiconductor aja Berarti Oke Oke Sebentar Gue Pingin Ngecek ya Untuk Apa Namanya Repairing Robot Bentar Kayak Excellence C Ya Excellence Robot Ini Ngebing Fungsi Blah 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 Oke 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 Jadi Kalau mereka Sudah Turun Dari Ini Mereka Akan Di Recycle Atau Didaur Ulang Ya Jadi Gue Harus Lebih Perhatiin Lebih Baik Sih Lebih Hati Hati Oke Cukup Ribet Juga Rupanya Jadi Makanya Gue Harus Kayaknya Beli Satu Carrier Bot Lagi Sih Boot Stock Arlo What The Heck Rili Ini Nungkuk Segini Banyaknya Loh Oh Ya Gue Sampai Lupa Bikin Kantin Mau Gue Tutup Aja Nah Jadi Padahal Ini Belum Selesai Gue Belum Bikin Kantinya Oke Metal Kita Punya Banyak Bioplastik Aja Sih Kayaknya Gue Mulai Memotukkan Ini Gue Kayaknya Mulai Perlu Synthesizer Ini Gue Kan Bikin Itu Sebagai Cadangan Makanan Tentunya Nah Autobot Repairnya Jadi Gimana Ya Auto Auto Repair Intinya Gitu Sih Simple Banget Memang Intinya Auto Repair Gitu Dan Ya Produksi Makanan Kita Mulai Naik Lagi Nice It's a good Thing Berarti Dan Gue Akan Maksimalin Penggunaan Medi Kita Dengan Bikin Ini Tisu Synthesizer Ya Ini Tridik Please Carrier Boat Driller Constructor Wah Gak Gak Perlu Itu Masih Perlu Oh Ada Tiga Jenis Daging Ya Kayaknya Gue Bikin Satu Lagi Tiga 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 Jenis Daging Soalnya Ini Chicken Ini Kita Kasih Kau Ini Kita Kasih Pork Atau Daging D2 Tidak Tidak Daging Babi Tapi Perlu Dingat Ini Hanya Fiktif Fiksi Jadi Jangan Perlu Tidak perlu Dibuat Serius Apunya Kalian Bulat Buat Serius Oke Ya Produksi Cepet Ya Tapi Penggunanya Juga Cepet Sih Dan Oh Mereka Ini Otomatis Bikin Ya Mereka Perlu Biologist Oh Bukan Medic Yang Bikin Oke Oke Tapi Tetap Sih Kayak Mereka Fokusnya Harus Tetap Disini Sih Kalau Yang Food Synthesizer Ini Kan Hanya Semacam Ini Sih This Is Good For Space In The Lab It Need To Be Better By Biologist Oke Oke Walaupun Produksinya Enggak Sebanyak Ini Agak Sebanyak Food Tapi At Please Bisa Nabah Makanan Dikit Dikit Itu Lumayan Oke Gue Faham Jadi Kita Terlalu Food Synthesizer Oke Ya Masa Lo Oh Ada yang Mulai Kelaparan Sih Ada yang Mulai Kelihatan Kelaparan Agak Takut Ya Tapi Dengan Adanya Food Synthesizer Lumayan Sih Efeknya Terbaik Jumlah Makanan Secara Pelan Tapi Pasti Terbaik 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 Gue Untuk Carrier Boat Oke Gue Kan Beli Carrier Boatnya Dengan Harga Yang Cukup Mahal Dan Mungkin Mil Kalian Oke Kita Dapet Satu Carrier Boot Nice Karena Kayaknya Robot kita Sudah Mulai Hilang Satu Oh Enggak Oh Udah Jadi Oke Nice Cantina Udah Jadi Ya Ya Kita Puyah Tiga Carrier Boat 2 Carrier Boat, 1 Constructor Boat Oke, nice Yang penting produksi makanan harus tetap lancar sih Itu sih yang penting sih, sumpah Ini kalau produksi makanan Kalau produksi makanannya agak lancar Bahaya juga Tapi, kayaknya Kita udah sampai di penghujung ini sih Penghujung game Dan, kayaknya Ini belum untuk Gameplay kali ini Di episode kali ini So, ya, terimakasih banget Telah menonton episode kali ini ya Dari Jackals Dan, ya, jadi Banyak hal yang terjadi sih Mulai kekurangan makanan, mulai Sedikit berbahaya juga sih Tapi, ya, nggak apa-apa So, tetap stay tune di Jackals And, see you in the next episode of the Jackals